Intro Saudara dan saudari terkasih Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat Serta para anggota makamah agama lainnya mengadakan pertemuan Kemudian mereka membelunggu Yesus Lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus Pilatus bertanya kepada Yesus Engkau kah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia Pilatus bertanya lagi kepada Yesus Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus merasa heran Pada tiap hari raya itu Pilatus membebaskan satu orang hukuman Menurut permintaan mereka Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas Yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya Mereka telah melakukan pembunuhan dalam satu pemberontakan Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya Pilatus menjawab mereka dan bertanya Apakah kamu mengendaki supaya ku bebaskan Raja Orang Yahudi ini? Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki Tetapi imam-imam kepala mengasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka Kalau begitu apakah yang harus keperbuat dengan orang yang kamu sebut Raja Orang Yahudi ini? Mereka berteriak Salibkanlah dia Lalu Pilatus berkata kepada mereka Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak Salibkan dia Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka Sedangkan Yesus dicambuknya Lalu diserahkannya untuk disalibkan Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana Yang adalah kediaman gubernur Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus Menganyam sebuah makota duri Dan menaruhnya di atas kepala Yesus Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka memukul kepala Yesus dengan bulu Meludahinya dan berlutut menyembahnya Sesudah mengolok-olok dia Mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya Dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon Orang Kirene Ayah Alexander dan Rufus Yang baru datang dari luar kota Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota Yang berarti tempat tengkorak Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya Tetapi Yesus menolaknya Kemudian mereka menyalibkan Yesus Lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya Untuk menentukan bagian masing-masing Pada pukul 9 pagi mereka menyalibkan Yesus Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang disitu Raja Orang Yahudi Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun Seorang disebelah kanannya dan seorang disebelah kirinya Dengan demikian digenapi nas alkitab yang berbunyi Ia akan terhitung diantara orang-orang jahat Orang-orang yang lewat disana menghujat Yesus Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata Hai engkau yang mau meruntukkan baik suci Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama alih taurat Mengolok-olok Yesus diantara mereka sendiri Dan mereka saling berkata Orang lain ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan Baiklah Mesias Raja Israel itu Turun dari salib itu sekarang Supaya kita lihat dan percaya Bahkan kedua orang yang disalibkan Bersama-sama dengan Yesus mencelah dia juga Pada pukul dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu Dan berlangsung sampai pukul tiga Pada pukul tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring Eloi, Eloi, lama sabaktani Yang artinya Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang yang berdiri disitu berkata Lihat ia memanggil Elia Kemudian bergaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asal Lalu menancapkannya pada sebatang bulu Dan memberi Yesus minum seraya berkata Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring Dan mengembuskan nafas terakhirnya Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan Yesus melihatnya Mengembuskan nafas terakhir seperti itu Berkatalah ia Sungguh orang ini putra Allah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Yang baik dari iman kita Di dalamnya kita memadukan kemuliaan dan penderitaan Dua sisi yang berlawanan dari koin yang sama Dan semuanya masuk akal dalam konteks misi Yesus Bacaan pertama untuk pemberkatan daun palma Mengisahkan tentang masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemuliaan Segalanya tampak berjalan dengan baik Orang banyak keluar bersorak-sorai membahana Orang-orang melepaskan jubah mereka dengan antusias Yang biasanya hanya kita lihat di acara olahraga dan demonstrasi politik Semua ini untuk menyambut sang Nabi Pembuat keajaiban penantang otoritas Mereka tidak tahu bahwa dalam Injil Markus Yesus memulai perjalanan menuju pintu masuk kemenangan ini Tepat setelah transfigurasinya Ketika dia menyampaikan kepada murid-muridnya tentang takdir yang menantinya Dia berjalan menuju takdir itu bukan karena hal itu mudah Tetapi karena hal itu adalah misinya Sepanjang jalan murid-muridnya berdebat tentang tempat kehormatan Sehingga mereka akan menyukai kerumunan orang banyak dan jubah yang terbentang Tetapi Yesus berkata kepada mereka Bahwa ia datang untuk melayani bukan untuk dilayanai Untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang Saudara-saudari Yesus memasuki kota dengan penuh kemenangan Dengan mengetahui bahwa itu adalah kemuliaan yang hanya sementara Sementara para muridnya mungkin berpikir Bahwa mereka sedang menaiki gelombang besar Namun inti dari perayaan mungu palma adalah sisi lain dari koin yaitu sisi penderitaan Kita mendengar pembacaan kisah sengsara Markus menawarkan beberapa kisah yang saling terkait yang semuanya mengarah pada misi Yesus Pertama kita mendengar tentang perempuan yang menerobos masuk untuk mengorapi Yesus dan langsung dikritik oleh semua orang yang berkumpul Yesus menempatkan mereka pada tempatnya Jangan ganggu dia katanya Dia datang untuk membela mereka yang tak berdaya Yang miskin Yang terpinggirkan Yang tidak memiliki nama Kedua Kita mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas Tujuan menghalalkan segala cara Judas menginginkan sesuatu Uang atau apapun Dan Yesus adalah sarana untuk mencapai tujuan itu Moralitas begitu mudah dikorbankan diatas mesbah Untuk mencapai tujuan yang diinginkan Moralitas dikorbankan dengan meyakinkan diri sendiri Bahwa tujuan akhirnya adalah tujuan yang mulia Itulah pemikiran Judas Dan tidak jauh berbeda dengan pemikiran kita yang masih sering tergoda Ketiga Perjamuan yang dibagikan kepada para rasulnya Perjamuan pasca adalah perjamuan yang merayakan rencana pembebasan Allah Dari apa yang melindas umatnya Dan pembuatan perjanjian Yesus menggunakan perjamuan itu Untuk membuat perjanjian baru dengan umatnya Dia tahu bahwa waktunya terbatas Dia tahu bahwa para rasul masih belum mengerti Dan akan menjadi lemah ketika kenyataan menimpa mereka Jadi dia harus meninggalkan sesuatu Untuk menopang mereka di dalam kegelapan Di dalam lembah Dan dia memberikan kepada mereka Dan juga kepada kita dirinya sendiri Tubuh dan darahnya Tubuhnya yang matukan kita dalam satu tubuh Saudara dan saudari di mana semua tembok pemisah harus diruntuhkan Darahnya diberikan sebagai cawan berkat dan cawan penderitaan Cawan ini menyatukan sukacita dan penderitaan Terang dan gelap Kehidupan kita dan kehidupan dunia Saudara saudari Yesus mengangkat cawan itu dan berkata kepada kita Bahwa barang siapa yang meminumnya akan memperoleh hidup Kemudian tibalah saatnya di Taman Getsemani Yesus memulai pelayanan publiknya di Padanggurun Dan di sana ia dicobai Sekarang di akhir cerita Dia berada di Taman Getsemani Dan sekali lagi dicobai oleh kerasnya nasib yang menantinya Seperti di awal Yesus tidak jatuh ke dalam godaan untuk melakukan hal yang mudah Tetapi ia memilih untuk melakukan hal yang benar Yaitu gendak Bapak Dan kesetiaan pada misi yang ia terima dari Bapak Keyakinan yang tak tergoyahkan itulah yang menopang dia Dan menggerakannya maju ke adegan berikutnya Yaitu sengsara dan kematiannya Saudara saudari Kisah sengsara dalam Injil Markus Merupakan kisah Injil yang paling pendek Namun di akhir dengan sesuatu yang unik Perwira yang melihat bagaimana dia mati bersuruh Sungguh ia adalah anak Allah Tindakan iman yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah Hanya disebutkan satu kali dalam Injil Markus Yaitu pada ayat pertama yang mengawali Injil ini Dan sekarang disini Karena cara kematiannya Kematiannya adalah titik puncak terakhir dari misinya Kematiannya adalah pelajaran tentang apa arti aku datang untuk melayani Dalam kematiannya itulah kehidupan dan pelayanannya dipahami Dan ini tetap menjadi batu ujian bagi pemerintahan kita sendiri Panggilan kita untuk melayani Barang siapa kehilangan nyawanya ia akan memperolehnya Dimana aku berada disitulah hambaku berada Dalam penderitaan dan kematiannya Keputeraannya dinyatakan sepenuhnya Dan dalam kematiannya terhadap dirinya sendiri Kita diangkat ke dalam warisan yang sama Saudara-saudari Kisah sengsara Yesus dimulai dengan pembelaannya terhadap mereka yang terpinggirkan Kemudian memanggil kita untuk menjadi satu Dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah Dalam pembagian roti dan cawan Melewati godaan untuk mengambil jalan yang mudah Dan mengenapi makna pelayanan melalui kematiannya di kayu salib Hanya dengan menyatukan kemuliaan dan penderitaan Kita dapat memahami proklamasi dan maknanya bagi kita Untuk memandang salib dan berkata Sungguh inilah anak Allah Dan memohon kekuatan untuk berada di tempat dimana dia berada Tuhan Yesus memberkati dan menyertai anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Terima kasih telah menonton